Terima kasih. Sebentar kok, Uca juga baru datang. Membicarakan masterpiece itu sama dengan ketika kita semua merenungi sebuah daun teh. Jadi bagaimana kemudian teh itu harus kita minum, mana yang bagus dan tidak. Kalau tidak kita aplikasi secara langsung gitu. Jadi begitu, maklum Pak. Latar belakangnya ya begini, membaca buku jadi harus ada referensi yang jelas. Bagi saya mengartikulasi kata masterpiece memang tidak bisa kita secara subyektif begitu. Kemudian diterka begitu saja. Jadi bagaimana kemudian etik ya, semacam etik gitu. Etik masterpiece kemudian harus kita terjemahkan terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini, ketika saya beberapa tahun ini mengelola koleksi-koleksi Istana Presiden itu, timbul upaya karena di samping itu ada pendirian museum, sehingga mau tidak mau, karya masterpiece harus diadakan meskipun sampai hari ini belum ada permintaan khusus dari pihak museum Istana Presiden untuk menyelenggarakan hal itu. Forum ini menjadi sangat penting, minimal untuk memulai, karena dalam kurun waktu sampai hari ini belum pernah ada yang membicarakan apa itu masterpiece dan bagaimana diterapkan dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Nah, siapa yang berhak menyandang masterpiece? Tentu saja kan pelukis-pelukis yang dianggap paling tidak ya disebut dengan maestro. Kata maestro atau all master atau masterpiece itu selalu berganteng terus-menerus. Ini semua dilahirkan dari Eropa yang kemudian ada semacam kesepakatan tidak tertulis begitu yang diberikan oleh para ahli di sana yang kemudian menganggap bahwa secara khusus misalnya kata all master hanya dipakai oleh pelukis-pelukis abad ke-15 sampai ke-18 misalnya kayak gitu. Kemudian kata semacam ini kan berimbas ke seluruh dunia yang kemudian bisa salah kaprah, bisa betul gitu, diterapkan di sana gitu. Artinya sampai hari ini kita bisa mendengar bagaimana para maklar misalnya dengan mudah mengucapkan, oh, Sujoyono adalah all master gitu. Padahal kata all master tidak bisa disetarakan dengan pelukis-pelukis di luar Eropa gitu. Dengan demikian kata masterpiece juga hampir nyaris sama gitu. Jadi memang tidak bisa kemudian teori-teori semacam ini dilarang untuk diterjemahkan di sini gitu. Bahasa aja bisa diolah-alih atau teori aja bisa didobrak. Sehingga dalam hal ini saya mencoba memberi kesepakatan lah. Kesepakatan bahwa artikulasi maestro lebih banyak pada pengertian masterpiece, maaf, bukan maestro. Masterpiece adalah sebuah pernyataan bersama mengenai sebuah korelasi yang sangat kompleks sifatnya, di mana di sana terdapat syarat-syarat atau prasyarat-prasyarat yang bisa dianggap, bisa diaplikasi ke karya-karya para maestro ini. Kita tahu Sujoyono tentu saja sudah kita anggap tanpa bahasa-basi dia adalah seorang maestro seni rupa Indonesia. Dalam hal ini saya mencoba menggali bagaimana kesepakatan kata masterpiece ini kemudian bisa kita pakai. Yang pertama yang bisa kita aplikasi adalah bahwa karya masterpiece adalah sebuah karya yang di dalamnya terdapat penyatuan kenangan atau emosi yang membentuk sebuah ide tunggal. Artinya dalam diri Sujoyono dia mengakumulasi berbagai macam hal yang kemudian kita melihat ada beberapa titik-titik penting yang nanti tertera pada karya-karya beliau. Kemudian masterpiece sendiri seperti yang sudah dianggap Pak Burhan mengarah pula pada persoalan kemampuan teks itu sendiri. Artinya di sini ada keterampilan yang tinggi, kemudian inovasi yang sedemikian rupa dan ide-ide yang tergolong orisinal. Dan salah satu yang lain adalah bahwa masterpiece itu adalah sebuah tempat di mana secara umum karya yang disebut masterpiece adalah ruang atau tempat yang menjadi pusat segala ideologi maupun inovasi inovasi yang dilakukan oleh para maestro-maestro tersebut. Jadi mau tidak mau, di sini saya akhirnya secara langsung tanpa banyak bahasa-bahasa. Di sini saya mencoba menggali dulu sejarah hidup Sujoyono. Saya tidak bisa kemudian langsung ke karya karena perlu melihat bagaimana sejarah hidup ataupun lebih khusus adalah karir keperupaan beliau. Jadi dalam hal ini ada dua setidaknya karir keperupaan Sujoyono. Yang pertama adalah karir ketika tahun 30 hingga tahun 60-an. Itu saya mencatat ada beberapa hal yang terkait di dalamnya adalah tema-tema yang digubah oleh Sujoyono lebih banyak ke arah individualitas, kemudian perjuangan, dan keseharian. Itu topik-topik yang sering kali diungkap di karya-karya Sujoyono. Sedangkan ideologinya memang terkait dengan sosialistik. Kemudian melihat dari perangainya, Sujoyono tentu saja tidak bisa lepas dari pergulatan politik sehingga beliau menjadi bagian dari politik yang berkembang pada masa itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah orientasi perkaryanya. Dalam kurun 30-an tahun pertama karir keperupaannya, ia menjadi bagian dari upaya untuk membentuk makna keindonesiaan itu. Jadi idealisme dia mengarah pada sumbu keindonesiaan. Tentu saja dengan cara berorasi, dengan cara berdiskusi secara verbal dan sebagainya hingga ke karya-karyanya. Kemudian yang kedua adalah era 60 ke sekarang atau 70 ke sekarang. Kalau 60 itu dimasukkan ke era sebelumnya. Artinya di sini Sujoyono melakukan perubahan yang mau tidak mau kita harus akui bersama. Beliau jauh lebih banyak topiknya yang dikerjakan. Topiknya dikerjakan diantaranya bisa potret manusia yang lebih dari sekedar yang sebelumnya. Pembandangan alam menjadi jauh lebih banyak. Kemudian religiositas juga muncul di mana sebelumnya sangat jarang. Kemudian tema-tema mitos maupun ketelajangan muncul lebih sering. Itu tema yang banyak dikupas ketika era 70 hingga menjelang meninggal. Gaya visualnya impresif, masih betap seperti yang sebelumnya. Namun agak lebih karikaturistik. Jadi dalam hal ini saya setuju dengan ungkapan Mas Bangu. Ada caratannya. Dan tentu saja ditambah dengan gaya visual yang naturalistik. Dengan pemandangan alam meskipun oleh Mas Nirwan dianggap sebagai satu parodi atas Moe Indi. Tapi itu gaya visualnya jelas sekali. Sedangkan orientasi berkaryanya berubah dari yang sifatnya mencari keindonesiaan menjadi sangat individualistik. Kemudian dibuktikan dengan banyaknya pesanan-pesanan yang dikerjakan. Dan tentu saja idealisme nasional hanya menjadi bagian dari rekaman-rekaman sejarah. Ketika tahun 70 hingga 80 melukis beberapa kasus-kasus yang terjadi pada masa revolusi. Dengan demikian, saya dengan pembagian semacam ini, saya hanya ingin memberikan tiga penanda karya Masterpiece Sujoyono. Yaitu tanda ketika dia menjadi dirinya sendiri. Ketika dia belum berhubungan dengan politik secara langsung. Terutama ketika berhubungan dengan Bung Karno. Dimana di sini terwakili dengan karya di depan Kelamu Terbuka. Kemudian di masa revolusi, di antara tahun 40 hingga tahun 60-an, ketika dekat sekali dengan Bung Karno, saya mencoba memberikan satu penanda, yakni kawan-kawan revolusi. Sedangkan pada masa sejarah hidup dia yang begitu melimpah ruah, begitu berwarna karya-karyanya, tidak lagi sekusam tanah. Saya memilih kepala gombal. Jadi, dari tiga ini sebenarnya ini adalah barisan paling utama. Saya tidak bisa mencoba, hanya mengeksekusi tiga hal ini. Tetapi paling tidak tiga ini adalah leader dari berbagai macam karya-karya yang level-level berikutnya begitu meriah. Jadi, dalam hal ini, ketiga karya ini bagi saya adalah satu ungkapan yang tidak semata-mata berguna pada masanya. Tetapi, ini misalnya, kepala gombal, ini menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk bisa lebih terbuka, jauh lebih terbuka dari apa yang dikerjakan oleh seniman-seniman sebelumnya. Jadi, memang fungsi karya-karya yang misalnya dari tiga karya masterpiece yang saya pilih ini memberikan satu tegangan antara masa lalu dan masa depannya. Jadi, mau tidak mau, misalnya dari tiga karya ini saja, kita bisa melihat bagaimana Sujoyono menjadi penghubung zaman. Dengan demikian, kita bisa menorekkan bagaimana misalnya di depan kelambu terbuka bagi saya bukan sekedar semata-mata potret seorang perempuan, tetapi juga bagi sebuah tanda perubahan era di mana pada masa-masa lukisan ini dikerjakan, belum ada yang seberani Sujoyono untuk melukiskan teman dekatnya. Ini yang jadi paling penting bagi saya, poin penting di sini. Sama halnya ketika para pelukis rakyat membuat patung perjuangan, di mana semua patung-patung batu sebelum masa di mana pelukis rakyat melakukan itu, semua hanya berwujud candi, tradisional, wayang, dan sebagainya. Nah, karya ini menjadi satu titik utama untuk menandai pergerakan jiwa pribadi di Sujoyono, maupun jiwa bangsa kita. Sedangkan kawan-kawan revolusi lebih pada persoalan bagaimana Sujoyono menangkap gairah nasionalisme yang kemudian diwujudkan dalam wujud wajah-wajah ini saja. Karena itulah, maka saya menganggap ini sebagai salah satu di antara tiga masterbis Sujoyono itu. Betul. Terima kasih jempolnya, Mas. Di sini ceritanya banyak sekali, sampai akhirnya saya harus menutup pebicaraan ini demikian. bahwa karya masterbis tidak bisa lahir begitu saja hanya dengan diskusi semacam ini atau dengan tulisan seseorang di media ataupun di buku. Tetapi pada intinya, kita harus men-support adanya satu institusi, bisa institusi itu adalah wadah fisik ataupun non-fisik, yang kita memang harus segera mengaplikasikan keputusan-keputusan semacam ini, keputusan bersama semacam ini. Jadi dalam persoalan masterbis ini, saya menganggap bahwa harus ada pemberdayaan karya. Dalam hal ini bisa museum. Apa gunanya kalau misalnya karya ini dianggap masterbis tapi kemudian tetap di ruang privat? Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa kemudian semakin membuat karya itu menjadi bagian yang bisa menghidupi kita semua. Masterbis hidup karena ia memang dihidupi dan menghidupi orang banyak. Saya kira itu dulu dari saya dan semoga berkenan. Terima kasih. Terima kasih.